Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Mas Rang Sekarang tanggal 1 Maret 2019 Kalau kalian ngeliat video teaser yang tadi Ada perbedaan gak sih di Amoy? Kalau yang udah ngikutin video gue Kalian pasti bakal tau Apa sih perbedaan yang ada di Amoy Nah buat temen-temen yang baru gabung di channel gue Lo mampir deh Ke profile gue Disitu udah gue subfolder Gue playlistin Sesuai tema mana-mana video aja Yang mungkin relate sama lo Oke langsung aja ya Jadi di video kali ini Gue bakal ngebahas Cakram PSM Alasan gue kenapa Pasarang PSM Jadinya Istri gue ngeluh Katanya si Amoy Rem depannya kurang pakem Oke jadi Aduh Gimana ya caranya biar pakem Secara kalau gue untuk Upgrade pengreman Yang harga juta-jutaan Kayaknya Sayang aja Bukan masalah nyawa Bukan masalah nyawa atau gimana ya Tapi kan mungkin bisa diakalin pakecara yang murah Salah satunya gue ngegedein bis Bis asli Honda Beat Si Amoy itu kan Kalau gak salah 190 ya Gue ganti ke ukuran 220 Jadi disini gue belum Masukin Apa namanya Fisika dasar ya Sentrifugal ya Jadi semakin besar lingkaran Otomatis Semakin mudah pengreman Semakin enteng pengreman Jadi kurang lebih kayak gitu Oke Balik lagi ke dis PSM Alasan gue kenapa Pilih PSM Jadi gini Pada tahun 1999 Itu kalau gak salah Gue SMP Atau SMA Gue lupa Itu dis PSM Emang udah ngehits Pada tahun itu Jadi ini salah satu brand lokal Support brand lokal Jadi emang udah main dari dulu Kalau gak salah Brand yang terkenal itu adalah Dia nge-copy Gue gak tau ya Entah nge-copy atau apa Dia tuh Bisa bikin mirip banget Kayak disnya si Yamaha TZM Lo sempet Ngehits tuh Di road race Indonesia Road race sun air Jadi banyak bengkel balap Yang pake dis-dis TZM ukuran 320 atau 300 Itu gue lupa Ya kan Oh iya Gue beli disini Itu seharga 250 Di tahun 2019 Ini gue beli Apa gue beli disini Seharga 250 Ini cukup tinggi loh Pada tahun lalu 2017 Sebelum ini booming Itu gue beli Di salah satu e-commerce Dengan harga 190 Bahkan Sama ongkir 200 ribu Dan itu dipake Di Manohara Di Vario gua Nah Permasalahannya Ini kenapa sekarang Dis jadi susah banget Dicari Asli ini Susah banget Dicari Kebetulan Gue juga sebenernya Pengennya hitam Tapi Karena di online shopnya Adanya warna merah Sama gold Ya gue ngambil gold dong Padahal mati nih Kalau ketemu peleknya si Amoy Yang emang udah warna gold Nah Jadinya Ya mau gimana Daripada gue beli merah Terkesan Ngabrak banget Dan gue gak ada part Yang warna merah Jadi gue ambil Yang warna gold ini Oh iya Dis PSM ini Udah Model floatingan ya Jadi kalau temen-temen Bisa ngeliat Tuh dia ada gate Dari Main Main ininya Ke Disnya gitu Jadi Apa sih kelebihan yang floating ya Pertama Yang pengalaman gue ya Dia Tahan panasnya lebih bagus Karena ketika panas Otomatis dia memuai Gitu kan Nah terusnya kemudian Dia lebih fleksibel Nah ini sebenernya Kendala buat gue Karena ke depannya Gue bakal masang Ini Caliper pecek lokal Tapi gak bakal gue bahas Di video kali ini Karena gue belum lengkap nih Semuanya mulai dari bracket Terusnya selang remnya harus dua Banjonya juga harus lebih panjang Jadi mungkin next video Gue bakal bahas sih Caliper pecek ini ya Langsung aja kita bahas Ke bagian bracket Nah Bracket PSM ini berbahan apa ya Aluminium alloy ya Aluminium campuran Alloy campuran Dan menurut gue Ini gak worth it Buat lo pake yang emang Jarak jauh Ataupun Evidati ya Jadi Mungkin lo touring Atau balap Dan sebagainya Ini Gak rekomen bagi gue Jadi ketika lo Mau Touring Ataupun Melakukan hal berat Dengan pengereman ini Lebih baik lo upgrade Bracket ini ke Bracket besi Walaupun ini ukuran 6 mili Ini anteng banget Gue ngerinya sih patah aja Bagian sini Atau bagian sini ya Jadi kalau bisa Lo upgrade ke Besi Ya kan Gitu sih Kemudian Kenapa sih Kok gue pilih PSM Dibanding merek-merek lain Sebenernya gue pengen Beli merek Bukan merek ya Gue pengen beli merek Sunstar Yang keluaran Buat motor Exciter ya Yamaha Exciter Dia ngeluarin disc Mirip banget kayak gini Dan itu gue pake di geledek Nanti gue kasih videonya Itu gue pake di geledek Dan harganya sekarang Gak worth it banget Sekitar 400-500 Dari dulu juga segitu Dan gue belum nemuin Seller yang paling murah Dimana Katanya dulu pernah ada Di harga sampai 250 Dan gue belum nemuin Ya alasan gue sih Real ya Gue kenapa pake disc ini Karena gue gak percaya Sama disc-disc 220 Sejenis ini ya 220 Kayak merek apa Newfax Terusnya Brembo Atau Nissin Ya kali Mereka ngeluarin disc kayak begini Bagi gue sih Itu Ya cek-ecek lah Gue lebih seneng Kayak gini PSM Kita modif boleh ya Bodoh jangan Jadi Buat temen-temen yang Udah ngeliat video gue Lo lebih teliti sih Kalau ngilih barang Ya jadi smart buyer lah Modif boleh Bodoh jangan Sorry Gue ngomong Fact kayak gini Gue realitnya kayak gini Karena banyak anak-anak yang ganti disc Ini nyawa men Ketika lo Bercanda Sama kayak ginian Risiko Nyawa Lo gak pengen kan Nyawa lo kebuang Cuman gara-gara Lo pake barang yang murah Walaupun lo emang jalannya pelan Ataupun Emang sekedar buat fashion Apa salahnya sih Beli barang yang emang Kualitasnya bener-bener terjamin Daripada lo beli barang yang aspal No offense ya Buat brand-brand yang gue sebutin Dari Thailand Datang ke Indonesia Terus dipasang dengan harga 500 ribu 600 ribu 700 ribu Yang udah gak ketahuan Kualitasnya Jadi menurut gue Buat temen-temen yang pengen modif Gue saranin Kalo lo pengen modif ke 220 Mendingan lo beli orinya Blade PSM Atau gak sih Yamaha Exciter Bebas Lo mau milih yang mana Lo sesuaikan dengan budget lo Yang jelas Gue sih gak merekomendasiin Merk-merk gak jelas Yang Bredar di Indonesia sekarang Ya lo pikir aja Coba lo browsing storynya tuh Merk-merk Kemana aja dulu-dulu Kau baru main sekarang Kenapa gue gak ngomongin Seperti TDR KTC Moto One Itu beda kelas Itu beda kelas Itu Menurut gue kelas Sebuah kelas yang branded ya Untuk di Menengah ke bawah Oke Mungkin langsung aja ini Bakal gue Pasang Gue kasih video Ketika gue masang kayak gini Karena kan video teasernya Tadi udah dilihat Pemasangannya simple Gue yakin temen-temen juga bisa Yuk Langsung pasang Semoga sih Distri gue nyaman Pakai Distro 20 ini Cus Nah ini cakram standarnya si Amoy Ukuran 190 dan gue coba Bakal compare sama cakram yang Baga medis yang baru di ukuran 220 Jadi temen-temen bisa ngeliat perbandingannya Semana sih jaraknya semana Oke ini disamoy yang baru Ya Sorry Sekitar 3 cm ya Semua yang 3 cm Atau 5 cm Untuk Lebarnya Ya akhirnya Selesai juga Garapan Masang dis 220 ke Amoy Gak ada kendala apapun Semuanya normal Ya paling permasalahan adalah Disini Gak match warnanya sama Apa Velg si Amoy Karena Terlalu seragam Kemungkinan Lebih baik gue ngecat disk Ataupun Ganti warna velg gitu kan Tapi Istri gue suka Pake velg warna Sparkling gue Kayak gini Yaudah Gitu aja Buat temen-temen Gue ngucapin thank you banget Buat yang udah nonton Dari pertama Sampai ke akhir Semoga konten gue yang ini Bisa ngasih ilmu ke lo Oh ya Kedepannya Si Amoy bakal install PCX Jadi tungguin aja Video selanjutnya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya